Bob nungging, gak cuman orang doang bisa nungging rambut juga bisa nungging Apaan tuh bang Bob nungging dimana potongannya itu biasanya bikin flat rata Cuman kali ini belakangnya dibikin layer biar bervolume dan menciptakan kesan tebal pada bagian rambut belakang Jadi kurang lebih kayak gini ya rambut belakangnya nanti bervolume jadi tebal Buat teman-teman yang memiliki rambut strike ya dari 1A sampai C itu cocok banget ya dibikin potongan rambut kayak gini Dan untuk rambut yang wave bisa sih ya cuman dengan versi wave-nya atau gelombangnya Dan untuk rambut kinky and curly kayaknya agak kurang ya kecuali mau evote lebih kayak dicatok Jadi menghasilkan potongan yang bervolume atau enggak nanti hasilnya curly natural kayak gini ya Ya tergantung selera kalian sih Kalau buat cowok bisa gak bang? Bisa dong kalau rambutnya wave kayaknya kelihatan natural bagus ya Tapi kalau lurus kayaknya kurang dan nanti kalian malah kelihatan kayak dora atau rata ya Dan rambut bahannya ini memiliki rambut tipe strike 1C ya Dimana rambutnya itu emang lurus tapi di bagian ujungnya gelombang Dan di potongan sebelumnya dia itu bergelombang karena bekas ikatan Jadi potongan ini tuh cocok banget buat ciwi-ciwi nih Yang gak mau ribet dan kalau diikat rambutnya jadi bergelombang ya Sebelum lanjut gue mau styling dulu pakai head dryer murah banget Dari harga Rp158.000 jadi Rp69.000 Dan besar kecilnya angin dan suhu bisa kalian atur sesuai kebutuhan Dan disini gue pakai catokan juga bisa diatur juga panas atau enggaknya ya Cek ranjang kuning biar rambutnya badass kayak gue Dan disini gue keringin lanjut gue tipisin biar potongannya itu di ujungnya natural ya Atau menciptakan tekstur biar gak kaku banget rata-rata banget Jadi itu nanti dari akar sampai ke ujung rambut Jadi itu dia itu meroncing disini gue lanjut blow ya biar makin maksimal Dan biar kelihatan potongannya panjang pendeknya terus dan di bagian belakangnya Bisa teman-teman lihat bervolume yang tadinya lepek jatuh kayak gak bervolume Dan jadilah bervolume dan disini gue cek kanan kirinya biar sama atau enggak Dan ini adalah sebelum rambut dia dipotong dan ini adalah hasilnya Jadi fresh dan seger banget ya kayak abis keluar dari kulkas Buat ciwi-ciwi mau gak dibikin bob gini Terima kasih